ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore selamat sore dan selamat datang selamat berjumpa dengan teman-teman mahasiswa STI Surakarta mahasiswa baru mahasiswa baru di Surakarta angkatan 2022 bersama kami berlangkon kita mengisi materi di bidang motivasi mahasiswa supaya tidak terjerat narkoba dan pergaulan bebas karena ya tidak ada cinta yang lain selain cinta kepada pemuda Indonesia khususnya mahasiswa STI Surakarta kita buka dengan lagu tak ada cinta yang Haruskah ku ulangi lagi kata cintaku padamu yakinkan dirimu Masihkah terlintas di dada keraguanmu itu susahkan hatimu Takkan ada cinta yang lain pastikan cintaku hanya untukmu Penangkat terbesi dolemu aku pun takut kehilangan dirimu Ingatkah satu baik kenangan cerita cinta kita tak mungkin terlupa Uang semua angin mulutmu itu percaya takdir kita aku cinta padamu Takkan ada cinta yang lain pastikan cintaku hanya untukmu Aku tinangkan saya tak mungkin terlaku Takut kehilangan dirimu Takut kehilangan dirimu Takkan ada cinta yang lain Pastikan cinta ku hanya untukmu Takkan seperti tolehmu Aku pun takut kehilangan Takkan ada cinta yang lain Pastikan cinta ku hanya untukmu Benangkan seperti tolehmu Aku pun takut kehilangan dirimu Takut kehilangan dirimu wahai pemudaku Jangan sampai terjerat narkoba dan jangan sampai terkena pergaulan bebas Karena kalian menjadi kesayangan semuanya Kalau hilang karena kena narkoba Kasian orang tua Oke teman-teman semuanya Jadi kita memang model konsep penyuluan namanya edutemen Edukasi dan entertainment Kita pedukan antara musik dan penyuluan Dan kita buka lagu ini tadi Tidak ada maksud lain Karena tak ada cinta yang lain Pastikan cinta ku hanya untukmu Wahai para pemuda Pemuda dan pemudi Pastikan cinta ku hanya untukmu Itu ya untuk anak kita Untuk orang tua Untuk keluarga Untuk keluarga Dan cinta itu dalam wujud apa Karena kita selama ini pengennya Yang teman-teman kuliah Berarti menuntut ilmu yang bener Jangan sampai tergoda pergaulan bebas Jangan melenceng kiri ke kanan Nah dan narkoba itu sendiri Kita langsung aja ke materi Mas Tatung Narkoba itu sebenarnya singkatan dari Narnya adalah narkotika Psikotropika Bahannya adalah Bahan adiktif lainnya Nah kita bersama The Blancone Saya sendiri Danar dan ini Hilarious Hilarious Tatung Hilarious Tatung Hilarious Tatung Hilarious Tatung Jadi kita memang Mohon maaf Saya baru pulang dari kantor Jadi masih pakai dinas Karena Keburu Dan Mas Tatung Sudah stel akustik Saya sudah dari tadi Kita menyapa dulu Nah kita berdua Mewakili Islam dan Katolik Atau mewakili perbedaan agama Tapi satu untuk menyelamatkan bangsa Begitupun juga para mahasiswa Yang ada di kampus STIS Surakarta Pastinya nggak ada yang satu Hidrogen Pastinya nggak mungkin satu agama aja Iya betul Iya ada Islam Katolik Kristen Hindu Buddha Penghucu Siapa tahu Dan kita harus bersama-sama Kalau melawan Apa yang menjadi masalah Pemuda Betul Nah seperti yang kalian lihat di depan ini Nah jadi Memang kita suarakan dengan cara Edutemen dan kearifan lokal Hari ini kita pakai apa tuh Sama seperti hari biari yang lainnya Pakai Blankone 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 itu pertanda adalah Bloko Lelakone Nah itu Jujur Bloko itu jujur Lelakone Lelakone itu Perjalanan Perjalanan kita kita jujurkan Kita tampilkan di sini Nah perjalanan apa Yaitu perjalanan Mas Tatung Dan perjalanan saya Yang dulu berada di jalan yang tidak benar Yaitu berada di jalan Apa ya Mas Tatung Berada di jalan Dosa Pokoknya di jalan kegelapan Kegelapan Dan sekarang Kita terpuruk Nah dulu kita pernah terpuruk Di jalan kegelapan Mas Tatung pernah kena narkoba Dan saya pernah dunia malam juga kena narkoba Dan saya berada di dunia malam itu mengajak Mas Tatung Akhirnya Mas Tatung kena narkoba Dan sekarang kita sudah bertobat Mas Tatung sekarang sudah menjadi guru pimpinan konseling Dan saya menjadi penyuluh Nah kita sekarang bertemu Kita ingin menyampaikan kepada adik-adikku semuanya Bahwa masa lalu yang buruk ini Jangan ditiru Maka kita blokoknya sekarang Masa lalu yang buruk Kita blokoknya sekarang Dalam konsep penyuluhan Stop kenakalan remaja dan narkoba Kenakalan muda sekarang ya Kudar remaja lagi kuliah ya Iya Anak muda Anak muda Nah salah satunya narkoba Nah narkoba sendiri tidak berdiri sendiri Tapi dimulai dari Mulai dari sejak mungkin SMA kalian Itu mengenal dengan namanya kenakalan Kenakalan Nah mungkin kenakalan-kenakalan itu seperti apa Bisa karena pergaulan bebas Bisa karena apa mas Mendem Mendem Mabuk-mabukan Taburan Taburan Nah pergaulan bebas itu pun Bisa dimulai juga dari Awalnya adalah Nonton video porno Nah mulai sekarang kalian sudah dewasa menjadi mahasiswa Sudah tahu baik dan buruk Jangan pernah mencoba-coba tersebut Nah video porno pun bisa kecanduan kan Bisa Nah itu mengganggu otak Nah makanya mulai sekarang Sudah menjadi mahasiswa terpilih di STE Surakarta Dengan dibekali di awal seperti ini Seharapannya adalah nanti setelah lulus Kalian lulus bener-bener lulus yang maksimal Yaitu dari nilai maksimal Dari muintal juga maksimal Datang ke Solo mungkin dari luar kota Pulang lagi ke daerahnya tetap menjadi pribadi yang baik Berkarakter juga baik Berkarakter baik Intelijen baik Dan juga soleh untuk yang muslim ya Iya Dan kalau beraklak baik untuk yang non muslim apa istilahnya Kalau muslim soleh Istilahnya apa ya Pokoknya baik Baik ya Jangan dikotori Jangan dikotori Kokos kotropika Yang ketiga adalah bahan adiktif Sedangkan nar itu narkotika Memabukkan dari segi apa Yaitu adalah depresan Jadi kita buka dulu tuh narkoba itu sebenarnya dipakai manusia Bukan rasanya manis asam asin Tapi karena rasanya terasa memenuhi Terasa memenuhi Kebutuhan otak Jadi bukan karena rasa di lidah loh ya Narkoba itu dipakai manusia Para mahasiswa itu asal tahu Orang menawarkan narkoba bukan karena manis asam asin Tapi serasa memenuhi kebutuhan otak Kenyamanan Kenyamanan Itu kayak lagu ya Iya Kenyamanan ketertipan Nah Nar yang pertama narkotika Narkotika ada ganja Lalu dulu Dulu tahun berapa ya Sekitar tahun 90-an ada Heroin Heroin Putau Putau disuntikkan ya Ya disuntikkan Nah Yang pemicu adanya Korban-korban HIV AIDS Itu adalah Nah Itu narkotika Kebutuhan otak apa yang terasa terpenuhi Mas Tatung Waktu itu Mas Tatung ini Kita mempengbelangkon ini Beloko lelakon Mas Tatung ceritakan belokokkan Kenapa mahasiswa biar tahu Kenapa kejebak narnya Narkotika Berarti sensasi otak Kebutuhan otak terpenuhi apa waktu itu Ya betul Waktu itu dulu Saya Kamu aja Iya main musik Setiap hari main musik Setiap hari main musik PT bosen Nggak ada istirahatnya Cuman hari minggu Saya merasa bosen Boring Boring Terus mencari 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 Sensasi Biar menghilangkan rasa kebosanan Iya Tahu-tahu Ada yang nawarin ganja Nah Sebenarnya teman-teman para mahasiswa Atau teman-teman pemuda Untuk menghilangkan kebosanan Atau kebetean Gampang kan Sekarang jamannya healing ya Healing-healing atau piknik lah Nah itu kan Kalau kamu sebenarnya 6 bulan menuntut kuliah 1 semester Biasanya ada libur panjangnya Ada Nah kesempatan healing Piknik itu menghilangkan kebosanan Atau menghilangkan kepenatan Mungkin pikiran terlalu penat segala macam Nah kalau Mas Tatung Kenapa kok Dulu nggak piknik aja Mas Tatung Soalnya Nggak ada waktu ya Nggak ada waktu untuk Cari hiburan Refreshing itu nggak ada ya Padahal kita penghibur Iya Terus akhirnya Waktu itu Ada yang menawarkan Instant Nggak usah piknik Nah ditawari apa tadi Lintingan apa Ganja Lintingan kecil Ciri-ciri utama pertama Tengwe Temen-temen mahasiswa Kalau seandainya ada temen Yang menawarkan lintingan rokok Tapi tengwe Ngelinting 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 Ngelintingan kecil Ngelintingan kecil Nih indikator pertama Lintingannya kecil Terus ada bau apa Terus sekali Saya bakar Baunya wangi Seperti lupa Temen-temen mahasiswa Kalau seandainya loh ya Di tempat umum Atau dimana Atau pun di kos-kosan Kos-kosan temen ya Mungkin bukan kos-kosan Kalau ada yang menawarkan Eh ini cuma rokok kok Mesti yang menawarkan bilangnya Ini cuma rokok Ini tidak berbahaya Ini gratis Ini ciptaan Tuhan Nah ini tumbuhan ciptaan Tuhan Terus dimasukkan Di dalam lintingan kecil Tenang aja Mesti gitu Menawarkannya pasti gitu Karena apa Dia akan menjebakmu Dan nanti kamu akan butuh dia Dan dia akan menawarkan ke kamu Yang pertama gratis Selanjutnya beli Karena dia pengedar Makanya kalian jangan terjebak Kalau ada tawaran seperti itu Karena sekarang udah Mahasiswa baru Sudah mendapatkan penyeluhan dari kami Tim penyeluh narkoba Maka kalian tahu Ah aku udah pernah penyeluhan nih Kayaknya yang menawarkan kecil-kecil rokok Lintingan kecil itu Berbau wangi Ada satu lagi Kalau overdosis Gak mungkin mati Nah dia pasti bilang kayak gitu Yang menawarkan Tenang ini gak akan ketangkap Siapa sih yang nangkap orang rokok Salah ya Kalau rokoknya rokok biasa Monggo itu belum dilarang Tapi kalau rokoknya kecil Tengwe Kemungkinan isinya Dalamnya ganja Wah itu Kemungkinan itu isinya ganja Cirinya adalah berbau wangi Setelah disedot Nah ini biar kalian tahu Kenapa kok dilarang Karena efeknya depresan Depresan itu menggoda manusia Karena sifatnya santai Manusia pengen santai Santai Tadi kan Harusnya nyaman Nyantai adalah dengan healing Piknik Tapi dia gak ada waktu piknik Mas Tatung juga dulu Akhirnya dikasih sedotan Apa satu linting Satu linting Baru Baru Habis setengah batang itu udah Rasanya Santainya ketemu ya Santainya ketemu ya Santainya juga ketemu Dapet nyamannya ketemu Euphoria kesenangan berlebihan Kesenangan berlebihan Dan Saya memasuki dunia lambat Lambat Dan halusi Nasi Pasti itu Para mahasiswa hati-hati Dan ternyata Namanya dunia lambat atau senang Santai Santai berlebihan itu juga gak baik Lama kelamaan santai berlebihan Namanya kalau komputer loading Lama Loading lama jadinya lemot Kalau kebanyakan memori lemot Lemot akhirnya idiot Nah Itu ya Ingat ya kontraknya Kalau ada orang yang menamparkan Satu lintingan Dan katanya Ini gak apa-apa segala macem Nanti bikin kamu bahagia Loh kok bahagia Tanpa healing Tanpa piknik Ingat penyulan kita Jangan-jangan itu ganja Dan ingat lagi Bahwa kontraknya adalah Idiot Aku gak sampai situ Nah Mas Tatung gak sampai idiot Tapi lemot Nah dulu Dulu ya Tapi akhirnya Lemot itu bisa mengefek juga Mas Tatung Waktu itu gak sampai idiot Tapi pelo Nah pelonya contohnya apa Tak tawarin jeruk apa apel aja Gak bisa jawab Jeruk apa apel Bilangnya jeruk apa apel Apelep Nah dulu gitu Apelep Karena ngelinting atau pelo Nah mau seperti itu Sudah apa Ehm Kan bikin depresen kan Lidah saya ini kayak Kayak lemes gitu Depresen atau santai Nah itu baru narkotika Ingat ya Sesuatu membuat sensasi otak santai Kontraknya adalah idiot Yang kedua Psikotropika 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 lawannya santai adalah apa Mas Tatung? Kuat Super Jadi kuat atau super Itu lawannya dari santai Kadang manusia pengen santai tadi Tapi kadangkala manusia itu pengen mengejar Duit kerja dengan segala macam Tanpa hitungan waktu ya Iya Harus aku kerja terus kerja terus Lembur 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 Kita dulu juga ngejar duit loh Iya karena kita main musik Ya main musik gak ada Abisnya besok Job lagi job lagi job lagi Job lagi Terus Mas Tatung mesti ditawari Gratis Pasti gratis Awalnya gratis Mesti Selanjutnya bayar Karena pengen-pengen terus Namanya kecanduan Harus membayar Nah yang kedua kenapa Tung Kamu pengen main musik Lama Dulu yang datang bos Ada bos Ada bos Waktu kita main di diskotek ya Karena waktu itu main di diskotek Kasitip Kasitip Kalau sekarang namanya sawer Di sawer Di sawer Sawer jutaan Tapi harus garap lagu Besok malem Nah berhubung Kita gak sempat pelatihan Main ngulik sendiri di kamar Ngulik sendiri Besok malem harus dibawakan Ngulik itu ngatiang sendiri di kamar Boleh kunci Nah untuk menghindari rasa nganto Biar tetap on terus Ada temen nawarin apa Ada temen gratis lagi Apa itu Beratis lagi nih Nah warin Sabu-sabu Wah Wah langsung tak sedot Belapan sedotan itu Gereng Gereng Mata saya langsung Biak-biak Socle itu Terus Terus kuat Terus kuat Berapa hari gak tidur Enggak kuat gak tidur Bisa 4-5 hari Kuat gak makan Gak makan Makan besar Maksudnya makan nasi Pokoknya gak makan gak tidur 5 hari juga 5 hari 5 hari kerja terus Manusia biasa gak mungkin mampu Tidak tidur tidak makan 5 hari On kerja terus Nah itulah sensasi yang kedua adalah Sensasi membuat otaknya serasa terpenuhi super Super Kuat Padahal manusia itu Butuh Istirahat Nah contoh di dunia keartisan Banyak oknum loh ya Oknum artis Sekali lagi ya Ada banyak ketangkap kemungkinan pakai narkoba Karena kebutuhan mungkin mengejar rezeki Yaitu kejar tayang Socle gak ada berhenti Atau dunia idoisme di dunia keartisan Juga-juga di malam hari diskotik tanpa berhenti Tapi tidak semuanya diskotik loh ya Dan Mas Tantung ini Tidak semuanya artis Artis makanya aku sebut oknum ya Nah waktu itu mungkin banyak artis yang ketangkep Karena dorongan mencari duit Tanpa berhenti Karena berhenti sejam aja kehilangan rezeki ya Ya Mas Tantung juga gak berhenti On-on-on terus Tapi inget Segala sesuatu yang dipaksakan Membuat super Melalui narkoba Psikotropika Sabu-sabu Dan apa contohnya lagi Pelek Extasi Membuat otak bekerja terus tanpa berhenti Akhirnya bukan idiot Kalau tadi sensasi santai jadinya idiot Sensasi super Otak terganggu Akhirnya ada bijak kimia ke otak juga Otak bikinnya Bukan idiot tapi Dol Apa itu? Gila Kontranya adalah gila Yang kedua adalah gila Makanya Di RS 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 Juga ada Banyak Hampir 50% yang gila disana adalah karena Sabu Sabu Tapi gilanya gak seperti orang gila biasa itu Gila terus Setiap hari Semalam gitu ya Kalau sabu itu ada waktunya nyantrol sejam 5 jam edan Nyantrol sejam Tapi tetep gangguan Semuanya ngelantur Nah tetep gangguan keji Kejiwaan Hati-hati makanya pengen Kalau pengen idiot Kamu berarti pakai lah narkotika Pengen edan Pakailah Psikotropika Itu konteranya Tergantung kalian juga Pengen waras atau pengen gila Gila atau Nah itu Psikotropika Pengen mati Nah overdosis mati Mati Kalau sabu pasti mati Nah bagi para mahasiswa Berarti udah tahu toh Kalau ada yang menawarkan sesuatu Contohnya Kamu pengen Belajar karena mau ujian Tanpa berhenti Inilah minum lah ini Nah curigai Nanti setelah minum itu Kamu Nyedut ini Nah atau nyedut lah ini Curigai Aku udah pernah penyumbang Gak bisa lagi Kecuali jamu loh ya Oh ada jamu herbal Tapi gak mungkin lah jamu bisa bikin 5 hari Oh gak mungkin Nah itu Sehari sehari aja Setengah hari aja Karena manusia butuh istri Rahat Kurang tidur Harus dijuali Hari selanjutnya Itu baru narko Nah itu ya Terakhir bahan adiktif lainnya Bahan adiktif lainnya Bahan adiktif lainnya Itu adalah bahan Bahan di sekitar kita Terutama mahasiswa harus tahu Itu termasuk dalam Mengganggu otak Bukan bikin idiot Bikin gila Tapi membuat daya ingat hilang Yang kedua Bisa membuat Merusak otak Gak kontrol Otak bikin kontrol Yang pertama Bahan adiktif itu Dijual legal juga Dan ternyata ada di sekitar kita Sekitar kita Berbahaya bukan hanya diminum Tapi kalau terhiru bidung Kalau yang diminum Diatur di undang-undang Tidak boleh Diperda Yaitu contohnya Ciu atau minuman Keras Itu masuk bahan adiktif Bahannya mencandu dan merusak otak Membuat otak gak kontrol Contoh nyata Orang naik motor Kalau mendem gak mungkin kontrol Harusnya belok Malah Bebelas Nonton hiburan musik Selesai harus jam 12 Malem Dia akan terus Sampai musiknya sudah selesai Ada genset di Cugeti Atau diesel di Cugeti Otak gak kontrol Gak bisa berhenti dia Terus selanjutnya Ada di sekitar kita Selain minuman keras Itu adalah Jat-jat yang ada di sekitar kita Fungsinya adalah Mahasiswa harus tahu Yang kedua Karena hidung manusia itu Ada menol Ada menerima Contoh membaui dengan menolak Kalau ada bensin bocor Bensin bocor itu Akan tercium hidung Kalau di dari rumah gitu ya Nah hidung yang menolak Akan bilang Ambunya rena Ambunya Baunya tidak enak Tapi bagi hidung yang menerima Hmm sedap Nah bagi yang hidung menerima itu Dideketin terus Nah bagi yang hidung menerima Ingat ini penyuluan Karena itu Kalau kamu ciumin bau itu Oktannya langsung ke otak Daya ingat terganggu Kebanyakan anak-anak Nah terutama kalian Para mahasiswa punya adik di rumah Kalau memang ada jet adiktif Apa keluar Dan baunya itu membuat adikmu Wow Baunya enak Bilang Dek jangan dibauin Karena itu nanti merusak otak Bahaya Nah selanjutnya apa Tembok dicat Mengandung Tiner Terus apa lem Aika Aibon Fog Eh gak usah nyebut merek ya Nanti disensor ya Oh iya Lem Aika Aibon Nah kalau Aika Aibon Udah gak apa-apa Udah terumumkan bahwa itu Berbahaya untuk terhirup hidung Lem yang dipakai untuk sole sepatu Gitu aja ya Nah kalau orang tua Atau kamu Sedang memperbaiki sepatumu di rumah Kamu sole Atau kamu lem Nah itu tutup lagi Karena adikmu itu penasaran Ada lem terbuka Membuat halusinasi Halusinasi Terus apalagi Bagi yang rumahnya desa Pulang kampung Dari kuliah di kota STS ini kan kota STS Surakarta Pulang ke kampung Halaman disana ada sapi Ngeluarin letong Sapi apa kebo Mengeluarkan letong Letong Kotoran Kotoran sapi itu akan muncul Jamur 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 yang ada di kotoran sapi Kalau itu lembab Berada di kelembaban Semua Semua teletong sapi itu muncul Jamur Kotoran sapi Nah itu muncul jamur Namanya magic Masrum Hati-hati ya Bagi kalian pulang ke desa Ternyata ada temenmu Yang metik Metik Ngambilin itu Jamur letong sapi Memetik Terus digoreng Sensasinya apa Tung Ini Mas Tatung Akan bloko lelakonnya Waktu itu pernah nyubah Karena narkoba mahal Kamu gak punya duit Sudah habis Sudah habis Terus Temen datang Kebetulan saya lapar Saya lapar Saya Saya apa Cincang Wah cincang Tak rajang-rajang Tak rajang Terus tak goreng pakai telur Saya dadar Terus Saya makan Kayak pizza Kenyal gitu ya Wah kenyal-kenyal itu Terus akhirnya setelah itu Apa sensasi yang kamu perlah Ada fly Nah halusinasi ingat Fly dulu Nah ternyata Fly terbang Terus halusinasi Halusinasi Contohnya yang melihat yang Kecil jadi gede Yang gede jadi Gede jadi kecil Yang kecil jadi gede contohnya apa Tung Ada semut Hmm terus Semut itu kan bagus Pelendung-pelendung Bawa apain Tak hitungin Om bawa hitungi tapi kan bawa fitos Bawa hitungi satu 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 gitu Satu 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 Gua sampai 80 Ulang lagi Tak lihat di Dia keluar dari rumahnya Loh ada yang keluar lagi Tak ulangi Hitungin lagi Nah itu ya Gak ada Gak ada selesainya Halusinasi itu Yang kedua yang bikin kecil jadi gede Selokan bawa pikir kolam Renang Halusinasi seperti itu loh Mas Tatung udah habis dari selokan Bikir kolam renang Kotor tak bersihin baju Karena dulu kita satu kos Tak bersihin dia Tak mandiin pakai selang Dan akhirnya Mas Tatung masuk ke kamar kos Tak cariin ma'am Aku pulang dari Nyariin ma'am sampai ke kamar kos Ternyata Mas Tatung udah di Benteng Ternyata dia sudah halusinasi Jadi Kerasakti Kerasakti Saya mencari kitab suci Film Kerasakti Tanpa pakai baju Cuma pakai celana kolor Nah itulah hati-hatilah Jamur letong sapi pun ada di setar kalian Kalau kalian makan Ternyata sensasinya memang enak Tapi mau bikin gila satu hari Gila satu hari Ya gak benar Kadang inget Kadang gak Kadang bila kecil jadi gede segala macem Tetep malu-malukan Memalukan ya Karena keluar rumah sambil telanjang Dan lain-lain Memalukan Terus bagi adik-adik kalian yang ada di rumah Kalian harus hati-hati Ternyata ada bulpen berbau wangi Terus kecubung belum tadi ya Nah Narkoba sudah selesai Dan semuanya itu bagi kalian Tak akan terhindar Kalau satu Kalian harus taat kepada Agama Agama Nah tadi udah kita ceritakan Bahwa berpergantung kepada agama Yang kedua Adalah lingkungan 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 Kalau kita Istilahin Kalau ada pepatah Jawa Ojo Kecedak Kebuka Jangan deket-deket tentang Hal-hal yang berbau Kenakalan ya Contohnya Kalau di Tomboh Atili Ono limo perkorokui Wongkang soleh Kumbulono Atau orang yang baik Datangilah Contohnya kalau di kampus Ya orang-orang baik itu apa Orang-orang yang di UKM UKM Apa organisasi Mahasiswa ya Kemahasiswa Ataupun kalau di kampung Ya pemuda karantaruna Iya Atau kalau kos di sekitar STIS Ya adalah kumpul dengan Pemuda masjid atau yang muslim ya Iya betul Atau pemuda gereja Untuk yang nasrani Nah Wongkang soleh kumpul Lono Makanya kalian tetap harus Menjaga lingkungan Terakhir adalah Kalian harus tahu Sejak dini Bentuknya Jenis dan efek dari narkoba Termasuk Hukumannya Nah ini hukumannya Belum kita ceritakan tuh Nah ini penting sekali Buat para mahasiswa Makanya ada undang-undang Yang menyatakan Barang siapa Membawa menguasai Hei hati-hatilah Kalian kalau punya motor Sekarang Hukumannya Berat sekali Barang siapa yang punya motor Atau punya kos-kosan Dipinjem sama temennya Mau belajar di kos-kosan Terus kamu pergi Pulang kampung Balik lagi Dia mengembalikan kuncinya ke kamu Kosmu harus kamu cek Jangan sampai dia ninggalin barang Apapun di kamar Kosmu Siapa tahu dia ninggalin barang Itu narkoba Nah terus Ataupun bajumu dipinjem Jaketmu dipinjem Kalau dikembalikan Cek di sakunya Kalau ternyata itu Ada barang-barang Ternyata itu mencurigakan Seperti yang tak ceritakan tadi Rokok lintingan dewe Berbau wangi rokoknya Terus ternyata ada Kayak micin ternyata Itu adalah sabu Sabu Kayak micin ditaruh di plastik Aneh-aneh ini apa Ada daun yang udah kering Nah itu daun apa itu Kemungkinan ganja Daun yang udah kering itu Daun ganja itu Yang kering itu Baunya juga wangi Nah terus Temenmu ada titip tumbuhan Ditaruh di kamar mandi dalemmu Kos siapa tahu Kawasan yang kamar mandi dalem Titip tumbuhan ini Kok satu pohon Kok dititipkan disini Terus bentuknya seperti Ya daunnya kok Rumpun bangun ya Terus Berdaunnya ada jarinya Kayak ganjir ya Kayak godong Apa itu pohong Godong pohong Atau pohong bahasanya apa Godong telo Nah seperti itu curigai Temenmu titip barang Tapi ternyata temenmu cabut Yang dirahzia adalah kosmu Atau jaketmu Ternyata waktu ada razia di pinggir jalan Atau di perbatasan kota Dibuka razia senjata tajam Tapi ternyata di jaketmu Ditemukan barang-barang narkoba Yang kena Yang punya Yang pemilik Pemiliknya Makanya kamu mulai sekarang Baik sama temen boleh Tapi kalau dikembalikan Apapun yang dipinjem Dicek Ini punya temen gak mungkin Terus Ada di jaketnya Nah terus bagaimana Para mahasiswa Sandinya setelah kuliah di STIS Terus ngekos di sekitar Atau di Solo Atau di mana Ketemu temen Bukan mahasiswa sini ya Ternyata dia curhat sama kamu Pengen berhenti Nah ada solusinya Orang yang kena narkoba Pengen sembuh dari narkoba Sekarang ada pasalnya Barang siapa kena Dan pengen Menyembuhkan dirinya Baik diantar orang tua Ataupun niat pribadi Datanglah Ke institusi penerima Wajib lapor Contohnya apa itu Polres BNN Setempat Disini ada BNN Surakarta Terus apalagi RSUD Atau siapa lagi Disini ada Pantiriham Namanya Mitra Alam Deket sama Makam Hajib Iya betul Datang ke situ Ditangkep mas Bukan Enggak Maka negara wajib Merehabilitasi Tapi pengakuan sendiri loh ya Pengakuan niat sendiri Bukan karena setelah Ketangkep baru ngomong Saya korban pengen Kalau ketangkep baru ngomong Ya udah Proses hukum Nah ingat ya teman-teman Ada hukum Undang-undang 35 tahun 2009 Jadi ini buat para mahasiswa Undang-undang 35 tahun 2009 Ini humanis Humanisnya apa Yang pengen sembuh Akan disembuhkan Tapi Tapi bersifat juga Tegas untuk pengedar narkoba Bareng siapa mengedarkan narkoba Lebih dari berapa kilo itu Akan hukuman Mati Nah pengedar dihukum Berat Tapi untuk korban yang pengen sembuh Maka akan mendapatkan rehabilitasi Tapi mengakui Atau wajib Lapor Wajib lapor Dengan cara konseling Dengan siapa Pilihlah Assessment Baru rehab Pilihlah teman konseling yang tepat Contoh di kampus Kalau kamu memiliki teman Yang bisa diajak ngomong Sampaikan Karena ilmu konseling Ada ilmu mendengarkan Bareng siapa yang mendengarkan Temannya lagi susah Maka temannya akan merasakan ketenangan Dan Yang mendengarkan itu Mengasih solusi Kalau gak bisa ngasih solusi pun Minimal diajak Untuk kebaikan Contoh ibadah Nah solusi yang pertama adalah Diajak kepada ibadah Nah diajak ke musola Di kampus ini Dengan ibadah dia akan menemukan ketenangan Selanjutnya Carilah Tempat untuk merehabilitasi Boleh ke kami Kita bisa menjadi penghubung Kita berdua nanti Sampaikan ke dosen Di sini Ataupun ke senior kalian Kalau seandainya Bukan mahasiswa sini ya Ada teman samping kosmu gitu ya Pengen sembuh Kesempatan untuk Merehabilitasi Betul Karena ada kesempatan kedua Sesuai dengan undang-undang 35 tahun 2009 Oke Nah itu selesai Narkoba sudah Kita sampaikan Iya Terus Apa itu tadi Bagaimana mencegahnya juga Terus undang-undangnya juga Sudah komplit sekali Nah saatnya kita untuk memberikan penutup dengan sebuah lagu Nah oh iya Kalau memang ada teman Kalau memang ada sahabat yang baik Terus pengen bangkit lagi Iya Nah kita kasih lagu nih Jangan patah hati atau jangan patah semangat Ini spesial buat para mahasiswa kalau seandainya memang kuliah Ya Terus Apa itu Ujian Ujian Nah maju dosen nanti kalau sudah mau sampai ke skripsi Iya Maju dosen dicoret-coret jangan patah semangat Nah karena kalian itu Semakin berkali-kali mendapatkan ucobaan Kalian akan terlatih Semakin terlatih untuk kuat Nah terlatih patah hati juga Makanya untuk para mahasiswa Hal yang biasa kalian patah Hal yang biasa kalian menemukan masalah waktu kuliah Tapi stop patah hati Stop patah semangat Seperti lagu ini Aku sudah mulai lupa Saat pertama rasakan lara Oleh hapar pembihang pupus Ini hati cenderah seris Terima kasih kalian Barisan para mantan Dan semua yang pergi Tanpa sebab aku miliki Tak satu pun yang aku sesalim Hanya membuatku semakin terlatih Hei Hey Mungkin dirasanya Terlantik patah hatiku Agapin Dutunya Terlantik disakiti Di mahasiswa bertepuk sebelah tangan Sudah biasa Ditinggal sang pacar Sudah biasa Dan semua itu pasti Pasti aku tetap menyanyi Mahasiswa tidak ada kata putus asa Bangkit dan bangkit terus Tepik kamu naik turun, naik turun, bangkit Sampai ke maksimal Saatkah ku denger tentangnya Yang paling dalam tajamkan luka Satu hal yang ku tahu Ternyata dia juga rindu Terima kasih kalian Barisan para mantan Dan semua yang pergi Tanpa sebab aku miliki Tidak satupun yang aku sesali Hanya membuatku semakin terlantih Begini rasanya Terlantih padat Hatiku hadapi Getirnya terlantih disakiti Bertepuk sebelah tangan Sudah biasa Ditinggal temen yang nakal Sudah biasa Dan semua itu pasti Pasti aku tetap bernyanyi Dan semua itu pasti Mahasiswa SDE Surakarta Tetap berprestasi Jadi teman-teman tetap berprestasi Tetap berprestasi Itulah mahasiswa Dan ingat ya Kalau kalian memiliki teman yang berbeda Dari mana-mana Dari suku Dari kemungkinan skill otaknya Ataupun kebaikannya Jangan sampai dibanding Banding Ini lagi ngetrend soal itu Ingat ya Kalau memang ada teman yang sudah mulai Sadar untuk berbuat Baik lagi Ya dirangkul Jangan malah disingkiri Atau dibanding-dibandingin dengan teman yang lain Jangan ya Kalau pun kalian nanti pun juga sudah Kalian punya adik Nah punya adik lebih dari satu Jangan dibandingkan adik satu Dengan adik lainnya Oh ini kau dibanding-bandingin dengan teman yang lain Saing-saing yang lain Ya mesti kalah Mencintaimu Mencintaimu Ku berharap engkau mengerti Di hati ini Di hati ini Hanya ada Tidak mencintaimu Tidak mencintaimu Tidak mencintaimu Ra'u noa tindai Ra'u noa tindai Ra'u noa tindai Ra'u noa tindai Aku ya orang mampu Mongsa ku Aku mencintaimu Ku berharap engkau mengerti Di hati ini Hanya ada Kamu Koplo gitu Yeay Wongkong ini Kok dibanding-banding ke Saing-saing ke Ya mesti kalah Ta'o ya'o waku Ya orang mampu Kuntaku aku Mencintaimu Ku berharap engkau mengerti Di hati ini Hanya ada Kamu Lagi Wongkong ini Kok dibanding-banding ke Saing-saing ke Ya mesti kalah Ta'o ya'o ya'o aku Orang mampu Kuat-kuat ku Mencintaimu Ku berharap engkau mengerti Di hati ini Hanya ada Kamu Ku berharap engkau mengerti Di hati ini Hanya ada STIE Surakarta Terima kasih dari kami Bilai Taufik Baldea Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!